Intro Anda kembali lagi di Bisa, bincang santai pemirsa sekarang adalah waktu yang ditunggu-tunggu nih ya Pasti udah gak sabar pengen tau kan cerita dari novel ini sendiri gimana bisa menjadi film gitu kan Nah Mbak Indah ini lalu bagaimana nih awal mula novel ini akan di film kami Apakah kamu ada mengira gitu bakal film ini, novel ini bakal film, jadi film Kalau untuk urusan film itu sih sebenarnya memang ada keinginan Keinginan salah satu tulisan saya bisa difilmkan Tetapi saya tidak ada pikiran bahwa akan ke hijrah terindah Jadi waktu saya mencari produser sendiri dan Alhamdulillah produser yang kolaborasi sama saya saat ini Udah klop dan welcome gitu kan sama saya yang ngajak belia untuk kolaborasi Alhasil kita bahaskan waktu dia mau menayangkan film dia kemarin Dia bilang, aku mau nih kolaborasi sama Indah Nanti kita akan garap naskahnya terlebih dahulu, kita fokuskan untuk kita terbitkan terlebih dahulu Setelah selesai diterbitkan baru kita akan fokus ke perfilman Nanti saya yang akan urus untuk perfilman dan dia benar-benar yang akan menjadi produser dari film ini sendiri Nah Mbak, Mbak Indah ya Ini namanya Udah Indah, wajahnya juga Indah ya Pemirsa Nah Mbak Indah ini awal tujuannya Mbak menulis novel hijrah terindah ini Itu apa? Karena Mbak merasa krisis melihat Indonesia atau gimana? Apa ada tujuan tersendiri nih? Ada Mbak menulis novel yang satu ini, yang dijadikan film Kalau untuk temanya hijrah terindah ini sebenarnya memang saya ini seorang penulis religi, memang jenri islami Dan untuk hijrah terindah sendiri ini benar seperti yang Mbak katakan Karena melihat di, lebih tepatnya di Indonesia gitu kan Banyak remaja-remaja yang sudah mengikuti alurnya zaman sekarang gitu kan Jadi banyak yang jauh dari agama, banyak yang kurang sopan santun dan lain sebagainya Jadi saya termostivasi untuk membuat naskah itu bertemakan hijrah Jadi bertemakan hijrah di mana tokohnya itu bukan orang yang benar-benar udah soliha gitu kan Tapi orang yang biasa-biasa bahkan bisa dibilang dia itu orang yang tidak mengenal Tuhan biasa Jadi perjalanannya itu memang saya ambil dari kebanyakan kisah nyata-kisah nyata yang sedang banyak dialami oleh remaja zaman sekarang Berarti ini Mbak juga memberikan suatu pesan ya untuk pembaca agar mungkin biar bisa hijrah gitu kan Nah Mbak, untuk tadi kan Mbak sempat minggung sedikit tentang genre ya, ini religi kan Nah kira-kira ada gak sih kepinginan untuk menulis genre yang lain gitu, mungkin horror gitu atau gimana? Kalau untuk genre lain sih, kalau misal seperti horror itu memang ada keinginan Lebih tepatnya untuk kisah nyata gitu kan Tapi kalau untuk genre-genre yang lain tidak ada Soalnya memang dari awal menulis mau ambil genre religi memang untuk dakwah Berarti sudah ada fokus tersendiri ya Nah pemirsa, ini kita jeda dulu, jangan kemana-mana tetap dibisa, bincang santai Sampai jumpa di video selanjutnya